Intro Di antara brand smartphone terbaru yang masuk ke Indonesia, Itel hadir cukup mengebrak dengan tawaran harga yang menarik. Untuk kamu yang memang masih kurang familiar di telinga, Itel sendiri berasal dari Cina, bagian dari Transion Holdings, sebuah perusahaan multinasional yang juga menaungi brand HP Infinix dan Tekno. Dan di video kali ini, kami akan mengulas beberapa HP Itel terbaru dengan spesifikasi terbaik yang sangat layak untuk kamu beli di bulan Mei 2024. Penasaran ada apa saja HP-nya? Berikut simak ulasan lengkapnya versi update Tekno. Masuk ke daftar yang pertama, ada Itel S23 4G. Smartphone ini membawa RAM berkapasitas 8GB serta memori internal 256GB di kelas harganya yang murah. Pada mesin pacu, smartphone ini mengusung prosesor Unisoc T606 yang terbilang cukup mumpuni dengan rehan skor Antutu di angka 231 ribuan poin. Untuk mendukung performa yang lebih baik lagi, HP ini sudah dibekali baterai tanam 5000 mAh dan didukung pengisian daya 10W. Sangat jarang sekali vendor memberikan fitur refresh rate 90Hz pada jajaran smartphone entry levelnya. HP ini sendiri mengusung layar IPS LCD berukuran seluas 6,6 inch dengan resolusi HD+, yang akan memanjakanmu saat menonton video. HP ini juga menawarkan kamera utama beresolusi 50MP yang dilengkapi dengan lensa depth 0,3MP. Di bagian depan tersemat lensa beresolusi 8MP. HP ini juga dibekali pemindai muka dan pemindai sidik jari di samping ponsel, lalu konektivitas 4G, speaker mono, serta colokan audio jack 3,5 mm. Jika tertarik, pada varian 8x128GB HP ini dibanderol mulai 1,2 jutaan. Sementara pada varian 8x256GB dibanderol mulai 1,3 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Di rekomendasi yang kedua, ada Ittle S23+. Smartphone ini dilengkapi layar AMOLED Full HD+, 6,78 inci dengan lebar lengkungan 59 derajat sehingga mampu menciptakan pengalaman visual yang baik. Layarnya ini juga memiliki rentang warna 99% DCI-P3 dan tingkat kecerahan 500 nits. Sayangnya, satu kekurangan dari layarnya ini adalah penggunaan refresh rate yang hanya 60Hz saja. Bicara soal dapur pacu, smartphone ini ditenagai chipset Unisoc Tiger T616 dengan fabrikasi 12nm dengan clock speed maksimal 2,0GHz. HP ini juga dibekali kapasitas RAM 8x256GB dan berhasil meraih skor Antutu V10 di angka 270 ribuan poin. Beralih ke sektor kamera, HP ini hadir dengan kamera utama 50MP dan fitur autofocus serta kamera depan dengan resolusi 32MP. Untuk dapat menemani aktivitasmu seharian, baterai 5000 mAh hanya terjamin tahan lama sementara pengisiannya didukung oleh 18W fast charging melalui USB Type-C. HP ini juga turut dilengkapi jaringan Wi-Fi, Bluetooth, speaker mono, NFC, dan audio jack 3,5mm. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai 2,1 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Beralih ke daftar berikutnya, ada itel A60s. Untuk urusan performa, HP ini mengandalkan prosesor Uni SOCSC-9863A. Prosesor dengan fabrikasi 28nm ini memiliki 8 prosesor inti ARM Cortex-A55 berkecepatan hingga 1,6 GHz. Chipsetnya ini dilengkapi dengan RAM 4GB serta memori internal 64GB. Beralih ke bagian depan, layar A60s memiliki bentang 6,6 inci dan resolusi HD+. Poninya menjadi rumah dari kamera Swafoto 5MP. Kameranya ini juga dapat memindai wajah untuk membuka layar yang terkunci. Sementara untuk kamera, di belakangnya hadir dengan resolusi 8MP yang dilengkapi lensa depth 0,8MP. Seperti mayoritas HP entry-level dan di kelas lebih mahal, itel A60s juga dibekali baterai 5000mAh yang mendukung penggunaan tahan lama ketika baterai dalam kondisi penuh. Meski belum mendukung fitur NFC dan hanya hadir dengan speaker mono, HP ini tetap menawarkan jack audio 3,5mm, dual SIM, dan fingerprint di bagian belakang. Bicara soal harga, HP ini dibanderol mulai 1,1 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut ke ulasan berikutnya, ada itel A70. Untuk mendukung performa, HP ini diteragai chipset T603 yang juga dilengkapi kapasitas RAM 4GB dengan 3 pilihan memori internal yakni 64-256GB yang masih bisa diperluas memakai microSD hingga 2TB jika masih kurang. HP ini mengusung layar yang sangat besar meskipun resolusinya masih HD+, 1612x720px membawa panel 500 nits yang membentang hingga seluas 6,6 inci. Sementara untuk mendukung aktivitas fotografi maupun videografi penggunanya, HP ini menawarkan kamera utama beresolusi 13MP serta kamera depan 8MP. Beraktifitas dengan menggunakan itel A70 juga bisa lebih nyaman karena kamu tidak perlu terlalu sering melakukan pengisian daya. HP ini membawa baterai berkapasitas sampai 5000 mAh. Spesifikasi lainnya dari itel A70 ialah port USB Type-C, audio jack 3,5mm, speaker mono, dan fingerprint side mounted. Bicara soal harga, HP ini dibanderol mulai 1 juta sampai 1,2 jutaan sesuai varian. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Kemudian yang kelima ada itel P5-5NFC. Untuk mesin pacu, HP ini ditenagai chipset Uni SOCT606. Prosesor ini dapat menjalankan berbagai game ringan hingga menengah tanpa hambatan. Bahkan chipset Uni SOCT606 ini masih bisa menjalankan Genshin Impact dengan kualitas grafis rata kiri. HP ini mengusung layar dengan ukuran 6,6 inci berpanel IPS LCD yang memiliki resolusi 1612 x 720 piksel serta mendukung refresh rate 90Hz. Menariknya, itel P5-5NFC juga mengusung fitur dynamic bar yang terletak di atas layar. Di sini juga terdapat desain tetesan air sebagai tempat kamera depan beresolusi 8MP dan di bagian belakang terdapat lensa utama 50MP dengan dukungan fitur autofocus dan pencahayaan LED flash. Terdapat juga dukungan baterai 5000mAh yang dilengkapi pengisian daya 18W. Sementara di bagian bawah bodinya terdapat speaker mono, port 3,5mm jack audio, dan port USB Type-C. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 1,4 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut di daftar yang ke-6, ada itel P5-5 5G. Dapur pacunya cukup bertenaga, didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 6080 5G dengan fabrikasi 6nm. Chipset ini juga dilengkapi dengan RAM 8GB dengan kapasitas memori internal, yakni 128GB. Dalam pengujian AnTuTu Benchmark, skor yang didapatkan menyentuh angka 400 ribuan. HP ini juga mengusung panel 6,6 inci dengan teknologi IPS LCD beresolusi HD+. Mendukung refresh rate 90Hz dan top sampling rate 180Hz, angka yang mengesankan untuk ponsel di kelas harga sejutaan. Tak hanya itu, HP ini juga mencoba bersaing dengan kamera utamanya yang beresolusi 50MP. Ditambah dengan lensa sekunder 0,08MP menawarkan kombinasi yang menarik. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call, tersemat kamera beresolusi 8MP. HP ini menawarkan baterai tahan lama 5000mAh serta dukungan 18W fast charging melalui port USB Type-C. Selain dibekali side fingerprint dan audio jack 3,5mm, HP ini masih menggunakan mono speaker dan belum didukung NFC. Jika kamu tertarik, HP ini bisa kamu dapatkan mulai harga 1,7 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Kita lanjut ke rekomendasi yang terakhir, ada Itel Vision 3 Plus. Pada mesin pacunya, HP ini ditenagai chipset uni SOC Tiger T606 dengan 8 core CPU serta dukungan kapasitas RAM 4GB plus memori internal 64GB. Pada tes, AnTuTu Itel Vision 3 Plus mencetak skor 177.450 poin. Turut menopang performanya, HP ini dibekali baterai 6000mAh serta dukungan pengisian cepat 18W melalui micro USB. Layarnya pun bisa menampilkan tampilan yang mulus serta responsif untuk bermain game maupun untuk sekadar browsing internet saja. Layar ini sudah menggunakan panel IPS dengan resolusi HD plus 720x1640 pixel serta refresh rate 90Hz. Tersemat kamera 13MP serta lensa depth di bagian belakang terdapat juga lensa 5MP di bagian depan. Fitur pendukung lainnya meliputi face unlock, fingerprint di bagian belakang, audio jack 3,5mm, dan speaker mono. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 1,2 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia 7 HP ITIL terbaru yang bisa kamu jadikan andalan versi update tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!